Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan tanggapannya soal gerakan sejumlah sivitas akademika yang mengkritik demokrasi era Presiden Jokowi Dodo. Puan menilai gerakan sivitas akademika yang terjadi sebagai bentuk aspirasi masyarakat agar pemilu berjalan sebagaimana mestinya. Puan menyerahkan kepada rakyat untuk menilai gerakan yang dilakukan para sivitas akademika tersebut. Puan juga menyebut bahwa DPR bersama gerakan sivitas akademika dalam hal ini. Biarkan rakyat yang menilai, biarkan seluruh masyarakat menyuarakan aspirasinya, yang mana DPR akan selalu mendorong, mendukung bahwa pemilu ini harus berjalan dengan jujur, adil, seluruh aparat netral. Kemudian persatuan dan persatuan harus dijaga bahwa apa yang disampaikan oleh sivitas akademika, kemudian oleh mahasiswa, seluruh elemen masyarakat, seniman, tokoh, dan lain-lain itu merupakan aspirasi bagaimana mereka menyuarakan agar Indonesia ini bisa tetap menjadi Indonesia yang menjaga persatuan-kesatuan, menjaga aturan-aturan perundangan dan konstitusi itu di dalam koridornya, dan pesta demokrasi adalah pestanya rakyat, yang mana biarkan rakyat yang menilai, biarkan rakyat yang memilih pemimpin yang akan datang tanpa intimidasi. Selain itu, Puan pun meminta aparat pendegak hukum dan aparatur sipil negara tetap menjaga netralitas pemilu. Menurut Puan, semua pihak akan menjaga persatuan dan kesatuan demi kelancaran pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Puan berharap gerakan yang dilakukan para sivitas akademika ini memunculkan suatu kondisi di mana rakyat bebas memilih tanpa diintimidasi siapapun. Terima kasih telah menonton!